jadi mungkin bagi pecinta sepak bola kan selama ini kalau menyaksikan pertandingan itu orang bertanding selesai tapi kan orang tidak memahami proses sebelum pertandingan itu dimulai nah jadi memang tugas saya, tugas kamilah karena saya tidak sendiri disana jadi tugas kami itu memastikan pertandingan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan atau regulasi kompetisi oke contoh kalaupun mereka jadi lawyer mereka sudah punya spesifikasi sebagai lawyer sport karena lawyer sport ini bukan bicara tentang olahraganya tapi bicara tentang industrinya juga sekarang industri olahraga itu kaitannya dengan hukum sudah sangat banyak kontrak bisnis dan lain-lainnya contoh sebagai agent player atau kontrak marketing dengan suatu perusahaan dan lain-lainnya maksudnya marketing right lainnya nah itu kan harus ada tangan ahli dari ahli dari bidang hukum untuk menyelesaikan nah ini sekarang sudah menjadi tren bc bareng bc-l-r semua dalam bc-l kembali lagi dengan saya Bang Charles Low di Langkam TV kanal yang akan terkenal urang awak di balik laga final AFF AFF orang awak dibalik laga final AFF ini saya kutip dari portal langgam.id tanggal 3 Januari 2002 backchallers semua yang hobi siapa bola meskipun masih kecewa pada saat final AFF lag kedua ada seorang figur yang kemudian muncul setelah pertandingan itu meskipun kita kalah itu ada orang awak katanya yang kemudian memegang peranan penting pada perhelatan Piala Asia Tenggara itu walaupun kita kalah tapi sebagai orang Minang bolehlah kita berbangga sudah hadir bersama saya orangnya orang awak itu betul orang awak bang? agak deg-degan betul orang awak bang Rony J. Suhatril J itu Joseph ya? bukan, John bang Rony J. Suhatril beliau kenapa saya undang jadi begitu baca berita itu saya langsung surprise betul wih ternyata sudah sejauh itu karir kolega saya di fakultas hukum untuk Sandalas jadi akhirnya saya hubungi tim BCLR kita undang lah orang awak kok langsung timbul pertanyaan tema kita itu kan hukum langsung Charles apa kita undang bapak ini? betul bapak ini kan dia bapak bola saya pun bingung ini apa kaitannya dengan hukum? saya bilang aja dia alumni fakultas hukum menang itu kaitannya jadi sudah tepat ya dan dia teman saya betul dia agak sedikit KKN tapi sebuah kebanggaan bagi saya sudah hadir makasih Bang Roni sehat Alhamdulillah sehat Pak Charles nah seberapa penting posisi Bang Roni itu kalau betul-betul kita mau lihat tidak penting-penting amat karena meskipun ini meskipun Bang Roni ada di sana itu ketekalah kita betul-betul makasih posisinya tidak penting-penting amat tolong menjelaskan kepada pemirsa BCLR jadi mungkin bagi pecinta sepak bola kan selama ini kalau menyaksikan pertandingan itu orang bertanding selesai tapi kan orang tidak memahami proses sebelum pertandingan itu dimulai nah jadi memang tugas saya tugas kami lah karena saya tidak sendiri di sana jadi tugas kami itu memastikan pertandingan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan atau regulasi kompetisi oke jadi nama pekerjaannya itu match commissioner namanya oke match commissioner itu kalau bahasa Indonesia nya pengawas pertandingan kalau zaman dulu orang selalu bilang IP ya inspektur pertandingan kalau di Indonesia nah jadi kami Alhamdulillah diamanahkan dulu kemarin ini oleh IFF saya dan teman satu lagi dari Thailand kebetulan nah kamilah bertugas selama penyelenggaran IFF itu dari babak grup sampai dengan final oh dari seluruhnya dari seluruh pertandingan dua orang cuma cuma dua orang jadi kurang lebih kami bergantian memimpin semua pertandingan dari awal sampai akhir nah itu dia jadi tugas kami itu kami inspeksi lapangan memastikan lapangan itu sesuai dengan regulasi jadi ini ada kaitan hukumnya sedikit kan hukum ini kan kan hukum ini kan di situ dia ada kaitan sama hukumnya beliau ini mengawal peraturan seputar pertandingan betul jadi kan peraturan ini dibuat oleh penyelenggara untuk bisa memastikan penyelenggara ini sesuai standarnya standar nah kan kita menggunakan standar FIFA jadi tugas kami itu inspeksi lapangan dulu lapangan ini sama sama kayak hukum juga Bang Charles jadi kami itu memastikan garisnya itu sesuai dengan ukuran garis yang standar nah ini kayak ale-alean sebetulnya tapi ini krusial part-part krusialnya jadi garis lapangan itu berapa sesuai tidak dengan aturan yang sudah di tinggi gawang tinggi gawang berapa aduh ini kita waktu kecil kan suka jurang tuh betul karena gawang pakai standar dikit-kit-kit gawang kita kecil-kecilan betul-betul nah ini memang kadang ada beberapa stadion atau beberapa lapangan itu mungkin yang tinggi gawangnya lebih tinggi nah tugas kita memastikan oke nah ya mahal-mah palangku-angku itulah wak istilahnya nah itu tuh yang yang kita pastikan terus setelah inspeksi kita pastikan lagi tentang tim apakah tim ini sudah mendapatkan apa namanya pelayanan yang sesuai dengan aturan terus habis itu kita buat meeting dengan tim nah termasuk untuk penentuan jersey bertanding tuh Pak Bang Charles itu bukan bukan apa namanya bukan hal-hal yang sepilih karena ini kan pride negara yang harus kita komunikasikan dan lain-lainnya jadi ale-alean tapi serulah kerjanya jersey itu termasuk standar lebarnya nomornya ukurannya berapa betul dan aneh kata contoh karena ini sekarang industri industri sepak bola ini sudah menjadi industri bisnis yang besar sehingga kita harus menjaga regulasi bisnisnya jadi contoh jersey ini tidak boleh ada logo sponsor seperti ini karena kita menjaga sponsorship yang memberikan benefit kepada turnamen yang kita selenggarakan jadi ya seperti-seperti itu pantasan semuanya itu logonya agak standar ukurnya ya betul karena logo aja si baju besar logo saja kan itulah kurang lebih kerjaannya artinya memastikan regulasi FIFA regulasi kompetisinya sesuai penerapannya yang dibuat oleh FIFA bukan jadi gini FIFA itu memberikan satu panduan besar nah nanti setiap turnamen si penyelenggara itu mengadopsi itu mengadopsi itu dan membaikan regulasi menginformasikan kepada peserta bahwa ini harus diikuti nah siapa penjaga regulasi yang sesuai bidang hukumnya itu ah kita ah kita itu match commissionernya per event itu dua orang kemarin nah jadi memang tergantung kebutuhan kemarin dua kebetulan yang IFF Suzuki Cup kemarin itu kami berdua ditugaskan nah di foto itu rambi orang nah itu kan kalau di foto itu kalau satu pertandingan itu ada lima perangkat yang bertugas ada satu match commissioner ya terus ada satu lagi namanya referee assessor referee assessor ini pengawas penilai wasit jadi beliau ini bertanggung jawab terhadap kinerja wasit dan yang lain itu wasitnya dia akan memimpin jadi wasit itu yang mengurus 90 menit kita yang mengurus luar dari 90 menit jadi menarik kan penting kan BCLers baru terjawab nih Pak Rony betul ada kaitan ada dong ya kan walaupun mungkin hukumnya bukan apa hukum negara ya bukan hukum negara tapi aturan yang berlaku di pertandingan kalau hukum negara itu masuk manakala penontonnya tawuran nah itu baru hukum negara polisi betul betul contoh ada kita pun ada beberapa case yang seperti itu Pak Cangas dulu pernah kita mendapati apa namanya penonton yang melakukan pelanggaran hukum nah ini secara football family kalau kami membicarakan football family hukum adatnya lah ya secara hukum adatnya mereka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari football family yang diputuskan oleh disciplinary committee atau komisi disiplin dari sepak bola tersebut nanti bisa diteruskan lanjut lanjutannya ke kepolisian kerana hukum artinya semua perangkap hukum itu lengkapnya betul dalam satu pertandingan betul tidak semata-mata di cara pelanggaran-pelanggaran betul jadi aspeknya teknis dan non teknis makanya kemudian salah satu bentuk yang populer kita tahu itu kan sanksi bagi penonton atau klub yang rusuh betul atau pelemparan nah itu dari football family apa impact berikutnya nah terkadang polisi memikirkan wah kalau ini terjadi terus kalau gitu susah kita kasih izin silahkan main di tempat lain aja kadang gitu banyak hal-hal yang hal-hal yang harus disinergikan juga saya mau lihat seberapa prestisius posisi Bang Roni karena saya dengar saya dengar di Indonesia cuma dua orang yang dipercaya menjadi match komisioner ya bukan dipercaya Alhamdulillah pada sampai hari ini jadi ya memang ya dua orang dari Indonesia dua orang satu Bang Roni ya satu lagi ada dari Mr. Egg Mr. Bang Asep namanya betul Asep Asep memang betul betul Bang Asep tadi saya tanya Bang Asep itu enggak bercanda dia besok akan tugas juga nih Asep apa namanya Asep Saputra oke orang Sunda orang Sunda nah mungkin orang Padang ya kan jadi dia bukan orang awak kita boleh ngomong sama Sunda bisa orang Sunda oh iya betul oh iya betul ya oh betul juga jangan ya jadi Bang Asep ini orang Sunda orang Sunda nah jadi yaitulah yang kami jadi di Indonesia cuma dua dari Indonesia baru dua Bang Roni sama Bang Asep ya kita juga berharap kedepannya lebih banyak lagi nah ini benar saya lupa mengulas orang awak kok 5 posisi Bang Roni sebagai orang orang awak makasih oh asli jadi saya ini ya orang Padang 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 orang Alang Laweh oke jadi asal jadi saya tahu kenapa badannya mekar karena banyak makan durian makan durian betul-betul jadi jadi di Alang Laweh saya pura-pura ada Tauron iya iya oh pura-pura betul-betul biar kesannya serius biar kesannya serius padahal sudah pernah ke rumah dulu jadi Roni adalah putra halang laweh betul putra halang laweh kalau putri perempuan ini putranya ini banget jalan oke oke saya jujur nih kan kebetulan almamater kita ya tapi fakultas hukum pada umum lah iya satu hal reunika sering diskusi ya kita kan mindset kita sebagai orang hukum betul ini lahjar hukum tata negara dana, perdata, blablabla ini bagi serjana hukum pertemuannya nih apa yang di peroleh-oleh Bung Roni ini ini sebuah hal yang baru ya bagi saya ya ya dan prospeknya sangat bagus industri olahraga apapun itu pasti dia punya regulasi pasti tadi regulasi internal betul seberapa penting peran kita sebagai kajian hukum bisa melihat peluang ini karena saya yakin mungkin Roni bisa cerita seberapa banyak sih orang hukum yang terlibat di hal-hal gini nah ini yang menarik sebetulnya memang saya saya Bang Charles dari dulu juga mencoba meng-encourage teman-teman maksud itu kita harus berpikir out of the box lagi jadi jangan cuma jadi lawyer memang bukan jangan cuma boleh jadi lawyer tapi ada alternatif lain yang mungkin banyak teman-teman saya yakin teman-teman apa namanya nih yang nonton BCL ini pasti pada pencinta bola semuanya kecuali saya oh iya betul saya kurang suka pasti banyak yang suka bola dan punya passion di sepak bola dulu di padar juga terkenal anak bola anak bola itu di bus biasa sekarang udah ada lagi udah banyak kena tangkap tim apa apa namanya nih kelewang kelewang tim kelewang jadi kembali itu anak bola itu zaman kita jadi 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 kembali ke yang tadi ya maksudnya itu potensi sekarang ada trend malah rata-rata sarjana hukum itu banyak sekarang orang-orang yang mengambil LPDP untuk sarjana hukum itu untuk masternya mereka ngambil sport sudah banyak ya sudah banyak dan rata-rata sekarang anak-anak yang sudah contohnya yang lebih lebih milenial kan kita masih milenial ini yang lebih milenial atau gen apa namanya milenium kita jaman kita tuh panji si manusia milenium kita milenium nah sekarang itu mereka sudah berpikir bahwa contoh kalaupun mereka jadi lawyer mereka sudah punya spesifikasi sebagai lawyer sport karena lawyer sport ini bukan bicara tentang olahraganya tapi bicara tentang industri nya juga sekarang industri olahraga itu kaitannya dengan hukum sudah sangat banyak kontrak bisnis dan lain-lainnya contoh sebagai agent player atau kontrak marketing dengan suatu perusahaan dan lain-lainnya maksudnya marketing right lainnya nah itu harus ada tangan ahli dari ahli dari bidang hukum untuk menyelesaikan nah ini sekarang sudah menjadi tren contoh nih kemarin ada teman saya pada tadi malam dia berangkat ke Paris kebetulan beliau lulus di FIFA nama programnya FIFA Arbitrasi Program jadi ini tentang arbitrase olahraga karena contoh di kita dulu saya alhamdulillah juga sebagai inisiator jadi alhamdulillah PSSI atau sepak bola Indonesia itu sekarang sudah punya namanya National Dispute Resolution Chamber kalau dulu kan kita sering tuh ADR ADR di luar pengadilan ya kan nah di sepak bola karena ini tidak bisa antara nahnya kepada pengadilan umum sehingga di jury kan kita punya CAS Court Court Arbitration Support kalau gak salah kalau gak salah itu ya saya lupa kayak prajalan olahraga nanti jangan sampai oh ini bapak di sok tahu namanya CAS pokoknya gitu nah di FIFA sendiri mereka punya namanya dispute DRC dispute resolution chamber jadi DRC ini yang menyelesaikan semua permasalahan hukum antara football family jadi football family itu contohnya pemain dengan klub pelatih dengan klub klub dengan klub nah jika bermasalah nah di tahun 2017 bang Indonesia menjadi salah satu pilot project dari FIFA untuk pembuatan NDRC National Dispute Resolution Chamber ini baru ada di tiga negara waktu itu di Indonesia Malaysia satu lagi tahun dulu support lupa saya nah di Indonesia alhamdulillah saya sebagai salah satu inisiator yang ikut serta dalam mendirikan NDRC nah sekarang kalau dulu kita punya masalah ini cukup susah menyelesaikan permasalahannya dulu kalau ada permasalahan pemain dengan klub itu harus pergi ke Bauri padahal Bauri tidak tidak mengurus hal-hal yang spesifik istilahnya nah atau mereka pergi langsung ke CAS ke Swiss ini kan ongkosnya besar orang cerdas nah dengan ada NDRC sekarang sudah banyak hak-hak pemain yang selama ini kan sering lihat wah pemain gak dibayar di jualan cendol gitu kan nah alhamdulillah sekarang dengan adanya NDRC bonus lah cari-cair nah itu dia nah dengan adanya NDRC sudah mulai nah ini peluang-peluang juga bagi teman-teman ditambah lagi sekarang mungkin kan klub ini klub sepak bola ini kok kelihatannya ada gak sih peluang bekerja disana bagi orang-orang hukum nah sekarang Indonesia itu kan gini sama dengan di Eropa kalau kita kan kalau nonton Liga Eropa itu pasti mau nonton Liga Champion iya kan nah di Indonesia kita di Asia juga ada namanya Liga Champion Asia IFC Cup nah mereka di IFC itu IFC itu Asian Football Confederation adalah konfederasi sepak bola di Asia oh IFC Asia betul Asia Tenggara di IFC ini mereka memperlakukan klub licensing sertifikat bang jadi hanya klub yang lulus ini yang boleh pergi ke sana dengan memenuhi aspek salah satu aspek itu tuh aspek legal nah ini kan memang perlu orang-orang hukum juga jadi sekarang peluang kerja bagi bagi lulusan serjana hukum itu bukan hanya lagi di apa namanya di tempat yang profesional sudah populer selama ini boleh itu boleh silahkan dari dosen ya sempur paling urus 2 tahun nah ini ini ada lagi peluang-peluangannya hampir semua klub sekarang sudah sudah mempunyai legal officer sendiri sudah punya legal officer sendiri nah ini merupakan peluang-peluang yang bagus bagi teman-teman makanya saya pas diundang BCL wah ini cocok sekali menginformasikannya gitu disitu kaitan low-nya low-nya tadi itu akhirnya ada kaitan karena saya kalau mau dikaitkan dengan bola saya tidak mengerti saya tahu kita itu kemarin kalah kan sudah itu pun nonton pas berita pagi saja betul pas kalah sudah matikan TV langsung sudah matikan saya berteriak-teriak apa itu nah gini itu kan peluang satu profesi dan memang selama ini kita tahu kan profesi orang hukum sepak bola itu kan paling hakim daris hakim betul 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 baru sadar dan itu kan kadang-kadang tidak sadar hukum tidak sadar olahraga dari universitas negeri dari pik ikut olahraga ini berkembang saya pikir sebuah chance bagi kita nanti saya sampaikan ke Pak Dekan kayaknya penting lalu ke depan seperti apa sih kita melihat pengelolaan olahraga Indonesia peluang pengelolaan olahraga Indonesia ini olahraga Indonesia tadi yang Bang Rony ceritakan sepak bola national dispute resolution chamber itu untuk sepak bola apakah di olahraga-olahraga lain sepertinya kan begitu juga betul tapi sekarang gini Bang Charles tren olahraga ini tren bisnis olahraga tren kemajuan industri olahraga ini bukan hanya di sepak bola saja sekarang jadi setelah kita lihat perkembangannya hampir semua cabur sudah mulai istilahnya memodernisasi dari pengelolaan manajerial olahraganya contoh sekarang sepak bola sudah mulai karena turunan dari FIFA IFC ke kalau di Indonesia PSSI nya sedangkan untuk di basket sekarang mereka sudah mulai profesional di bulu tangkis mereka sudah mulai profesional bahkan di beberapa ini kalau saya melihat ya khusus di Indonesia ini kita bangkitnya itu setelah kita menjadi tuan rumah ASEAN GIM kemarin jadi setelah itu baru terasa ya betul baru terasa bahwa memang industri olahraga itu sangat besar dan industri olahraga itu sangat dibutuhkan karena itu adalah industri olahraga ini adalah area rekreasi bagi keluarga contoh kita pasti mau nonton sepak bola itu karena kita ingin menenangkan pikiran kita mau nonton bulu tangkis itu pertama untuk hiburan yang kedua pride of nation betul kan kebanggaan kita nah itu nangis itu bang nangis itu bang kamu tangki saya nonton itu sampai nah itu nangis kita tuh bang setiap berkumandang lagu Indonesia Raya itu betapa bangganya kita sebagai warga negara kemarin juga nangis kita karena ada kalah nah ini juga ya sama di sepak bola sama yang terjadi di AFF kemarin karena kan disangsi oleh wadah ya alhamdulillah mungkin hari ini saya dapat informasi bahwa dengan kegigihan dari Koi dan Kemenpora untuk berkomunikasi kata akan dicabut nih bang akan dicabut nah ini ya dinamika olahraga ini sangat menarik bang sehingga pengelolaan industri ke depan itu sekarang sudah mulai nih kayak voli li voli itu liga voli itu kan sudah profesional dari dulu tapi sekarang sudah lebih-lebih profesional dan banyak lagi olahraga-olahraga lainnya yang sudah mengemas kompetisi dan intinya kan di turnamen dan kompetisinya bisa pengelolaan turnamen kompetisi dan klubnya profesional sehingga kualitas olahraga itu tersebut bisa meningkat kembali nah ini semua hampir semua cabur sudah mulai meningkat juga yang belum profesional itu lari karung nah lari karung itu mungkin ke depannya setelah BCL setelah BCL ini itu sudah mulai profesional karena kan sudah ada wadahnya juga yang di bawah Kony mengelola permainan tradisional ini nah ini sebetulnya sudah mempunyai program-program juga pancales mungkin kurang publikasi aja nih kurang diundang sama BCL yang sudah menang internasional itu tarik tambang tarik tambang di squid game ha pikiran Pak Romi sama sama dan itu bukan rekenasi lagi saya mau bantah apa betul orang-orang itu untuk rekreasi aja ada juga orang untuk kaya untuk kaya contohnya apa santaruan kalau itu kalau tarun-tarun itu no comment tidak masuk itu jangan lah jangan dijawab di sini kadang-kadang orang juga bingung ah lah ya orang awak mabak bukanlah itu 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 terakhir muroni untuk pembenahan olahraga di Sumatera Barat oke muroni juga sekretaris umum koni sumbar betul jadi selain dia adalah salah satu apa tadi yang yang badu tadi match commissioner iya dua-duanya di Indonesia satu bang roni satu bang asep nah itu levelnya dan itu kelilingin Asia ya alhamdulillah besok katanya mau ke yang bang asep ini besok akan ditugaskan di world cup kualifikasi di libanon tanggal 28 yang saya insyaallah alhamdulillah mungkin akan berangkat ke kamboja doha juga iya ke sudah semua negara Asia dikunjungi iya alhamdulillah ini kelebihan roni pernah cerita hobi apa hobi lah peh candu lah peh alhamdulillah kantong wisi hanya dengan modal itu saja nanda puah sarjana hukum dia hobi olahraga jadi saya jangan sampai orang merubah istilah S1 menjadi sarjana olahraga tetap harus menjadi sarjana hukum walaupun bidangnya yang berbeda jadi kalau ada yang hobi itu jangan apa jangan malu-malu jangan takut jangan takut mencoba itu yang penting bang kadang orang-orang kan suka berada di convert zonenya jadi zona nyaman ini sudah menjadi kebiasaan kita jangan dan untuk ini sebenarnya roni termasuk pelopor juga apa ya berkembangnya aspek hukum ini salah satu ya karena kita ikut serta di beberapa itulah nah terakhir tadi sebagai ini sekum koni apa harapannya buat ya yang pasti sekarang olahraga di sumbar karena sekarang ini kita lihat beberapa cabang olahraga itu sudah memulai yang seperti saya sampaikan tadi pengelolaan yang profesional transparansi dan akutabilitas yang baik sehingga mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi trend positif bagi olahraga sumbar terabat karena prinsip pembinaan olahraga itu Pak Charles tidak bisa hanya atletnya hebat oke tidak bisa hanya pelatihnya yang hebat tapi harus sinergi tiga komponen yang pertama pengurus atau kalau istilah pemilik klub kalau di cabang olahraga pengurusnya pengurusnya harus hebat pelatihnya harus hebat pemainnya juga hebat hebat dalam artian itu hebat dalam bersinergi jadi kalau yang satunya bintang televisi yang duanya menyuruh-menyuruh saya tidak maju juga tapi di saat sinergi tiga komponen ini bisa bersatu insyaallah prestasi itu bahasamu maka menjadi nah itu dia bahasa lebih tepatnya di luar masalah pengurusnya raga kami juga sedang berhadapi masalah kami kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau bisa menyelesaikan persoalan betul-betul karena itu hukum juga baik terima kasih ya ya bong rony jons jons orang nama orang tua saya jadi alhamdulillah orang tua saya itu namanya jons watril bang jelas dia memberikan semua anaknya kakak saya itu yang pertama itu almarhum ruli jons watril yang kedua rudi jons watril silvi jons watril dan yang terakhir saya rony jons jadi sudah kebule-bulean sehingga di saat saya mengurus pisah dan lain-lain itu orang melihat oh aman ini melihatnya wajahnya melayu wajahnya oh ini bisa nih melayunya melayu singapura tapi rupanya orang-orang lawe orang-orang lawe betul asli orang-orang lawe agak mirip-mirip dengan baca-baca juga baca-baca 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 mudah-mudahan bisa dinikmati diskusi kita para pengamat bola pemerhati hukum ini para mahasiswa serjana hukum fakultas juga ada yang baru dan saya pikir hukum keolahragaan kalau saya menghukus bisa dibilang hukum keolahragaan atau bisa dibilang hukum yang mempunyai korelasi dengan industri olahraga karena kalau hukum keolahragaan kan mengatur olahraganya kalau tidak di S1 mungkin di S2 bisa disipelisasi ya contoh kayak hukum bisnis olahraga ini ini sudah menjadi trend itu bisa di di apa namanya encourage lah teman-teman ayo nah kesimpulannya tadi sudah saya katakan ternyata bukan hanya hakim garis profesi serjana hukum di dalam pertandingan bola tapi banyak profesi-profesi lain betul-betul salam bachelor sehat selalu terima kasih